Terima kasih masih bersama kami di AY News Malam. Pemirsa resmi sudah, dua pasangan calon mendaftar sebagai peserta pemilihan presiden 2019, yaitu Joko Widodo berpasangan dengan Ma'urf Amin, serta Prabowo Subianto dengan Diaga Uno. Kami akan mengajak Anda untuk membedah secara singkat profil dan latar belakang kedua pasangan calon. Nah yang pertama, ini ada Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai presiden Republik Indonesia hingga 2019 mendatang. Pemirsa akhir di Surakarta, Jawa Tengah 57 tahun lalu. Dan pemirsa Jokowi muda ini sebelumnya berkuliah di Fakultas Ilmu Kehutanan Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan lulus tahun 1985. Setelah lulus, Jokowi sempat bekerja di BUMN PT Kertas Kraf Aceh, namun akhirnya kembali ke kampung halaman untuk berbisnis mebel. Nah pemirsa, sebagai seorang presiden, ternyata Joko Widodo ini cukup aktif di media sosial, baik di Twitter maupun di Instagram. Media sosial saat ini memang menjadi media yang sangat berpengaruh, yang sangat besar, dan juga jadi sarana pemasaran yang efektif. Media sosial juga menjadi bagian tak terpisahkan dengan generasi milenial, yang diperkirakan pada tahun 2019 populasi pemilih milenial bisa mencapai 40% dari populasi Indonesia. Nah pemirsa, Anda dapat lihat, Jokowi sendiri ini memiliki sekitar 10,2 juta followers di Twitter, dan juga 10,7 juta followers di Instagram. Nah pemirsa, sekarang kita akan membedah profil dari calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi di Pilpres tahun depan, yakni Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah Ma'ruf Amin ini adalah Roy S. Am, PBNU dan juga Ketua MUI, periode 2015-2020. Ma'ruf Amin, yang lebih tua 18 tahun dari Jokowi, pemirsa, lahir di Tangerang sekitar 75 tahun silam. Ia sebelumnya menghabiskan masa kecilnya di Tangerang, Ma'ruf Amin dibesarkan dengan orang tuanya, dengan pendidikan agama yang sangat kuat. Dan setelah lulus nyantri di pesantren Tebu Irang, Jombang, Jawa Tidak, Ma'ruf Muda lantas melanjutkan pendidikannya ke Universitas Ibnu Holdun di Bogor, Jawa Barat. Nah sosok yang disegani di kancah organisasi Islam di Indonesia ini, sudah malang melintang di dunia politik, pernah menjadi anggota DPR, dan pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden dalam dua periode berturut-turut. Namun, seperti tokoh-tokoh senior umumnya, Ma'ruf Amin ini ternyata tidak memiliki media sosial. Sehingga kemungkinan besar generasi milenial yang gemar berinteraksi di dunia maya, tidak bisa melihat secara mudah buah pemikirannya, maupun tanggapan-tanggapan langsung Ma'ruf Amin atas isu-isu nasional. Nah pemirsa, sekarang kita lanjut ke calon presiden yang diusung oleh Partai Gerindra, PAN, PKS Demokrat, dan juga Partai Berkarya yakni Prabowo Subianto. Nah pemirsa, Prabowo Subianto ini lahir di Jakarta 17 Oktober 1951. Saat kecil, ia mengenyampikan di luar negeri sehingga mampu berbahasa asing dengan baik. Ia masuk ke Akademi Internasional pada tahun 1970 dan lulus tahun 1974. Prabowo ini satu angkatan dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, SBY bisa lulus lebih cepat, yaitu setahun sebelumnya. Walau begitu, Prabowo ini merupakan salah satu murid yang paling cemerlang dan memiliki karir militer cukup menawan. Dia mencapai posisi Jenderal Bintang 3 di usia yang amat muda. Jabatan terakhirnya adalah Pangkosrat TNI AD pada tahun 1996 dan juga atau hingga tahun 1998. Nah pemirsa kita lihat, ini di media sosial, ternyata Prabowo lebih aktif di Twitter, di mana ia saat ini memiliki kitar ada 3,17 juta followers. Sementara di Instagram, ia memiliki 1,2 juta followers. Prabowo beratusan kali mengunggah kegiatannya. Nah pemirsa sekarang kita lanjut ke calon Wakil Presiden yang mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019, yakni Sandiaga Uno. Nah Sandiaga Salahuddin Uno, yang sebelumnya merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini, Sandiaga menjadi yang termuda di kontestasi kali ini. 28 Juni kemarin, Sandiaga baru berusia 49 tahun. Ia berbekal pendidikan bisnis di negeri Pamansam hingga mencapai Garmaster. Sandi merupakan salah satu pengusaha muda tersukses tanah air. Kerja kerasa ini pemirsa berbuah manis, Sandi beberapa kali dimasukkan oleh majalah Forbes ke daftar 40 orang terkaya di Indonesia. Kemudian setelah menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandi yang memiliki followers 99 ribu di Twitter dan juga 1,4 juta followers di Instagram, lebih banyak menggunakan sosial medianya untuk mengutara gagasan serta sosialisasi program-program kerjanya.